Dengan begitu berarti dia mengorbankan waktunya untuk tiba di asrama tepat waktu Bahkan kemungkinan menurut perhitungan Diki akan sampai di asrama pada tengah malam dengan kondisi yang lelah luar biasa Namun tidak bisa segera tidur sebelum mendengar kabar dari Rahma sambil mengirimkan hasil foto-foto seharian tadi Dan kemudian Rahma memberi kabar kalau sudah sampai dengan aman dan selamat Diki cukup lega dan mengharapkan pertemuan berikutnya Keesokan harinya bekerja seperti biasa sekalipun dengan stamina yang turun karena kurang istirahat Untungnya pesanan tidak begitu banyak sehingga dia dapat banyak waktu untuk istirahat di selasalah pekerjaannya Dia mulai ceritakan kejadian kemarin dengan rekan kerjanya Dan membuat iri teman-temannya karena merasa bisa mengenal wanita di sana Padahal hubungan mereka masih belum jelas Tapi ia terlanjur banyak bicara karena saking bahagianya Tiap malam sebelum kerja Diki menyempatkan menghubungi Rahma Sesekali Rahma mengangkat telepon dari Diki dan menemani yang mengobrol Namun semakin lama semakin sulit dan hanya melalui chat yang selalu dibalas lama Bisa jadi karena perbedaan waktu Dari mereka atau memang Rahma sengaja menghindarinya Pabrik Rahma meragam sistem kerja dua shift sedangkan pabrik Diki hanya satu shift saja Berulang kali Diki mencoba memancing komunikasi Tapi Rahma semakin hari semakin menjauh Diki hampir menyerah dan tidak ingin terlihat mengemis perhatian Sekalipun memang dirinya kurang perhatian Dia sadar Kalau tidak bisa memaksakan seseorang yang tidak tertarik dengannya Sama saja hanya akan menyakiti hatinya Ketika nantinya bertepuk sebelah tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih